Membangun perusahaan di bidang kuliner berbasis UKM yang punya ribuan mitra di seluruh Indonesia bukanlah hal semudah membalikkan kelepak tangan. Banyak perjalanan yang harus saya lalui. Hai, perkenalkan, saya Blot Ramizi, CEO di PT Masar Kuliner Indonesia. Saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Dari kecil memang saya sudah dididik untuk berjualan sejak kelas 4 SD. Waktu SMA, saya pernah berbisnis baso oleh kakak saya, namun itu gagal karena waktu itu minim banget ilmunya. Selalu SMA, akhirnya saya melanjutkan karir menjadi office boy saat itu. Menjadi marketing door-to-door, ngojek, dan hingga akhirnya saya bekerja di sebuah bank ternama di Indonesia. Tapi, saat itu karena berkecipung di dunia riba dan sangat jauh dari ibadah, saya memutuskan untuk resign, walaupun saat itu gaji yang saya terima lebih dari cukup. Karena saya ingin terus meraih cita-cita dan saya harus bekerja keras. Hingga akhirnya memutuskan untuk memulai bisnis. Dan dari sekian bisnis yang saya tertarik dengan bisnis kuliner, yang saya kira mudah, tapi ternyata prosesnya panjang banget. Modal keluar gede dan gagal lagi. Akhirnya saya coba belajar lagi oleh guru saya, seorang coach profesional. Saat berhitung kembali dan nggak sangka, orderan dan penjualan sui rame terus. Saya akhirnya berinisiatif untuk membentuk tim membuka kemitraan kuliner. Waktu itu kita awal di rumah kontrakan sangat kecil. Hingga akhirnya saya mendengarkan guru saya. Karena guru saya waktu itu bilang, jangan sampai kita mau sukses sendirian. Kalau bisa kita bantu banyak orang agar bisa memulai bisnis tanpa harus trial error dan tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Saya ada waktu berjalan, walaupun sempat naik turun, Alhamdulillah saat ini saya sudah mempunyai tenaga tim profesional untuk memaksimalkan pendampingan dan pelayanan kepada mitra-mitra di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT berawal dari brand The Sandwich, nggak sangka sekarang kita sudah punya lebih dari 17 brand dan akan terus kita berinovasi dan mempunyai lebih dari 8.000 mitra di seluruh Indonesia. Ini belum apa-apa. Saya dan tim akan terus mengajak dan membimbing seluruh masyarakat Indonesia untuk ayo merubah hidup dengan bisnis kuliner. Terima kasih.